Devy Anastasia Perempuan yang setelah lulus SMA bekerja sebagai babysitter, asisten rumah tangga dan cleaning service hotel di Jerman ini pernah ditangkap polisi Jerman selama 6 jam karena tidak bisa membayar pajak dan telat membayar sewa rumah Devy yang kerap tertipu pria di aplikasi kencan ini pernah batal menikah dengan bule Jerman 3 hari sebelum hari pernikahan Benarkah Devy Anastasia mengikuti kompetisi memasak demi menaikkan namanya supaya bisa menjadi konten creator? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi? No Secret Oke kita sudah bersama dengan Devy, ini yang kemarin juga sempat rame viral muncul di Lambe Tura Wow jebolan ajang memasak ini punya akun di konten dewasa, punya konten di akun dewasa yang depannya only-only itu ya Gitu loh ya, tapi ternyata udah banyak tuh yang beli ya, udah banyak beli konten kamu karena kan ngeblur-ngeblur gitu tuh ya, itu cowok semua Rata-rata sih pasti laki-laki, tapi ada yang nyempil tiga perempuan dari datanya Oh begitu dan ternyata ada artikelnya Nah ternyata nih artikel bunyinya adalah Ayo Ayo Bunyinya ternyata dia jualan masakan ya, itu collab masakan kamu sendiri atau kolaborasi? Itu kolaborasi masakan aku sama satu brand gitu, namanya Tato Belly Oh satu brand, oke Nah yang punya ide gimmick marketingnya kayak gitu tuh siapa sih? Sebenernya kalau ide gimmick marketingnya pasti di belakang aku ada tim marketingnya, ada yang orang-orang hebat Dari yang collab kamu itu? Yes betul, tapi yang eksekusi emang orang gila aja, jadi yaudah ya terselalu aja mau dibikin apa gitu Kenapa yang dipilih kamu? Sebenernya kenapa yang dipilih aku, jadi mereka kontak actually mau bikin collab kayak gitu Dan ini kan kolaborasi pertama aku, jadi aku pengennya tuh Sesuatu? Iya sesuatu Jadi idenya dari kamu nih? Bener Dan tim yang di belakang yang jenius-jenius itu Oh yang mematangkannya itu? Iya bener Astaga, terus efeknya apa? Lakukah atau banyak yang godain-godain kamu jadinya atau gimana? Kalau laku sih pasti laku banget, tapi baru-baru nih ya, semoga tetap laku Kalau yang godain-godain ya gitu lah kak, di DM-DM gitu yang Gitu, ada banyak yang kecewa gak? Kalau ternyata isinya tidak sesuai dengan mereka Lumayan banyak yang kecewa sebenarnya Tapi ada juga yang kayak lu gembrot gue gak mau beli juga Astaga, jatangat Cuman yaudah gak apa-apa banyak juga kok yang mau Oke, tapi Devi sendiri punya kisah hidup yang menarik ya Sebelum dia ikut ajang memasak itu Dia cerita bahwa hidupnya di Jakarta itu susah ketika ayahnya bangkrut Sampai bisa bayar listrik, sampai termaksa dia mendaftar kamu menjadi tenaga kerja Indonesia Di Jerman Kenapa pilihnya Jerman? Kenapa pilihnya Jerman? Sebenarnya aku punya om, jadi adiknya kakek gitu bukan om lah Tinggal di sana Terus aku pernah dengar selentingan-selentingan kalau hidup di sana itu Kalau kita kerja tuh bisa loh Oh, ada lah pekerjaan Ada, kayak gitu dan ya lebih gede gajinya Jadi walaupun kesannya pembantu rumah tangga Tapi gajinya lumayan Nah kamu bisa kan katanya bapak kamu bangkrut waktu itu Bisa punya tiket pergi ke Jerman? Yes, banyak yang bantuin Terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu Jadi ada lah Dan kamu punya suka duka macam-macam di sana ya? Banyak banget Pernah kerja di housekeeping di hotel Kamu bikin kebakaran microwave Betul Iya, dulu kan Nora kan kak Gak pernah punya microwave di rumah Terus aku panasin sesuatu di microwave pakai aluminium foil Kebakar deh itu ya Gak tahu kalau ternyata microwave itu gak boleh Terus ya kamu pernah ditahan 6 jam Terus disuruh kerja sosial itu kenapa? Karena, jadi kalau di sana itu gak seperti Eh, gak boleh ngomong gitu ya Kalau di sini kan gak taat pajak gak segitunya lah Kalau di sana maksudnya Pelanggaran berat tuh Pelanggaran berat kalau gak taat pajak Karena pajak di sana kan gede banget Kenapa kamu gak punya duit apa? Gak ada duitnya lah kak Serius? Ya bener-bener gak ada duitnya Jadi karena seperti di sini menurut aku hal-hal seperti itu tidak esensial Jadi aku pikir di sana itu gak esensial juga Ternyata beda di sini beda di sana Tapi akhirnya kamu mau cari duit itu sambil kamu sekolah masak juga di sana? Iya, akhirnya sempat keterima di sekolah masak Jadi kalau di sana itu sambil kerja itu kita sambil di sekolahin Supaya kamu bisa tinggal di sana ya? Betul, tapi karena pandemi gak seberapa aku pulang Karena semuanya tutup Semuanya tutup Ini beneran gak sih ceritanya ini? Beneran, beneran ceritanya Bukan gimmick doang kan? Gak Kayak yang konten di situs dewasa itu bukan ya? Itu gimmick Kalau ini gak Kita akan kembali lagi mau lihat Bonge di makeover jadi apa? Setelah yang berikutnya jangan kemana-mana tetap di Rumin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati